Ya benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan WMKM kita masih terjadi game. Karena itu harus dilanjutin Pak Mahfud, selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih meraja lela, judi online masih meraja lela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk WMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan WMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat. Kita masih sangat rendah. Baik, harap tenang. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi satu menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Teknopak, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para-para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross-border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Oh, welcome now. Oh, welcome now.